Halo, saya Erwin Prinsen, CET, biasa dipanggil Prinsen. Saat ini saya kebetulan pakai Mercedes-Benz WZ123 Tiger tahun 1986, warna biru, manual transmission, dan satu lagi yang ini, yang hijau, S123 280TE tahun 1982, automatic transmission. Jadi, kenapa saya sudah sedih? Ini mobil memang secara desain ya, menurut gue ini perfect, nyaris perfect gitu. Bentuknya vintage dapet, klasik dapet, dan sedikit rada modern menurut gue. Dan kalau pada tau gimana rasanya handling ini mobil di dalam, itu luar biasa. Dan sebagai, itu sebagai pengemudi ya, sebagai driver, sebagai penumpang, dimana aja lu duk di mobil ini, mau di depan, kiri, kanan, atau di belakang, itu nyamannya luar biasa. Dan kenapa gue pilih itu? Ya karena memang dari kecil gue sudah memimpikan punya mobil seperti ini. Dan ketika punya duit, ya kita belilah nyicil-nyicil gitu. Ya, jadi gini, kalau gimana cara gue dapetin, kalau yang satu sih memang itu, ya warisan orang tua kebetulan. Tapi kalau yang ini, ini gue cukup unik. Gue pertama kali ngerti mobil ini pada waktu jambur di Celacap, yang punya anak MTC juga waktu itu. Terus, keseringan kita nongkrong, selalu ada kabar, itu mobil Arief mau dijual, mobil Arief mau dijual gitu. Tapi begitu kita tanya, oh enggak mas, belum dijual, enggak ada rencana jual, begitu juga. Sampai terakhir, itu gue ingat banget, touring terakhir di kepengurusan Om Andi Uul, dan gue sebagai sekjen waktu itu. Jadi waktu itu, kita mau touring ke Banyumas, apa namanya, yang tinggi itu. Puro Kerto itu, Batu Raden, mengulang tahun sekalian di situ, di Batu Raden. Nah, seminggu sebelum berangkat, gue dapet kabar, itu mobil udah laku. Eh, iya udah laku, gitu. Kemudian deh, gue bilang sama Om Devi yang ngasih tau, ya itu belu berzeki, gitu. Dan emang kebenaran kan, gue di rumah suka banget sama station wagon, gitu. Istri gue juga suka, bahkan beluan beli malah dia, tapi yang varian lain, Mercedes yang lain, station wagon. Terus waktu di kaso Devi, gue, aduh, udahlah, belum berzeki. Padahal sebelumnya juga, ada temen kira juga yang jual, tuh, waktu itu. Om Dharma, dia jual Tiger yang biru, 230TE. Cuma pas gue telpon, oh, Om Devi udah nawar duluan, gitu. Ya udah deh, gue nggak mau bidding, temen kan nggak enak. Nah, meanwhile, si, somehow, Devi nawarin lagi, tuh. Bahwa mobil itu, yang punya Arif, setelah kaya Turing, pulang Turing. Terus akhirnya besoknya ROTS, eh, SOTR, sorry, patuh mayan. Om Devi datang lagi, Om Chen, tuh mobil yang kemarin itu dijual lagi, tuh. Ah, ya serius, tuh. Iya, tapi udah bukan di Arif lagi, di Widya. Hah? Bener nih, gitu. Dikas nomor teleponnya kan, gue. Dikas nomor teleponnya, Widya, gue telpon deh, Widya, gitu. Gue telpon, janjian sama dia, gue tanya harga berapa, sekian. Oh, kaget juga gue, jadi gue kaget. Kenapa? Karena waktu gue nawar ke Arif, itu udah lebih tinggi harganya. Eh, nggak tau, kenapa begitu seminggu kemudian, si, gue beli, eh, gue tawar ke Widya, itu lebih murah. Dan bahkan boleh nego. Yaudah, gue tanpa babi ibu begitu deal, hari Minggu, Seninnya gue ajak transaksi, ketemuan lah gue beli itu. Jadi, memang bener, kata-kata, mengatakan. Kalau rejeki nggak kemana? Gitu. Dan ini memang gue udah mungkin hampir 9 tahun lah memakainya di mobil. So far, oke lah. Gue senang lama di mobil. Walaupun chatnya udah mulai rada belang nih, gitu. Gue suka yang di Tiger ini setelah bentuknya tadi ya, bentuknya. Kemudian handlingnya, terus 280 powernya luar biasa. Terus kenyamanannya itu memang oke banget loh. Even yang station ataupun yang sedan, itu nyaman banget. Gitu. Dan murah, pajaknya sama murah perawatannya. Makanya gue benci itu dari, yang gue nggak suka ya, bukan benci. Gue nggak benci sama Tiger ini. Sorry, sorry, sorry. Yang gue nggak suka Tiger ini itu pertama. Itu nggak tau kenapa gue beberapa kali akhir-akhir ini mogok. Cuma karena dua, si DI-nya tiba-tiba mati. Mati lah mogok di jalan, dorong. Yang kedua, fuel pump-nya. Tiba-tiba mati. Sebenernya kalau fuel pump itu ada gejalanya, bunyinya makin keras. Tapi kenapa-kenapa kita selalu cuek, begini-begini di jalan, dah mati. Udah, saturnya nggak bisa, apa nggak bisa, towing lagi. Terus ya, kalau yang masih, yang kayak gini, yang station, ya aslinya, walaupun diganti sandin, tetap ya kurang gigit lah dibanding itu. Sama satu lagi nih, gue lupa nih. Satu lagi itu Tiger, saat ini nowadays tuh yang gue nggak suka spare part-nya. Apalagi kaki-kaki. Nyari spare part kayak kaki, yang bagus kayak lemforder, itu udah nggak ada. Terakhir gue ganti ball joint body, itu gue sampe belain-belain akhirnya, menceng-celengan untuk beli ball joint yang bintang, nggak boleh buat. Karena lemforder nggak ada. Sebentar ada merek lain, kata Profesor Cahyo, jangan beli, cepat rusak, percuma. Sebentar ball joint body itu kan kalau gantinya repot. Mesti bukar semua. Yaudah, apa boleh buat deh. Kita nabung bertahun-tahun nih, kita beliin deh ball joint body yang bintang, nggak boleh buat. Nah, yang lainnya juga, kemarin juga semalam, kemarin problem lagi ball joint atas. Nyari yang bagus juga nggak ada, dapetnya merek Frey. Cuma yaudahlah, dapetnya nggak jalan, gitu. Itulah, nanti mungkin ke depan nih, kendara kita, pengendara Tiger, memang spare part-spare part yang bagus itu udah mulai jarang. Itu aja mungkin nanti kita akan mengalami hal itu. Dan itu kita nggak bakal suka banget dengan kondisi itu. Halo, gue Brinsen, dan gue sekarang di acara W123NI. Bye, Aeromax.